Timnas Indonesia sukses mengalahkan Kamboja 2-1 pada Laga Grup A Piala AFF 2022 Pertandingan Indonesia vs Kamboja berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat 23 Desember 2022 Sorewip. Sepasang gol penentu kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit ke-7 dan Witan Sulaiman di menit ke-35. Adapun satu-satunya gol balasan Timnas Kamboja dibukukan oleh Saret Kriya pada menit ke-15. Timnas Indonesia sebenarnya bisa menang dengan skor lebih besar andai Egy Maulana Fikri menit ke-39 dan Witan Sulaiman menit ke-48 lebih tenang ketika berhadapan 1 vs 1 melawan keeper Kamboja, Keo Soksela, di kotak penalti. Penyelesaian akhir menjadi catatan minor kemenangan Timnas Indonesia karena hanya mampu mencetak dua gol setelah melepaskan lebih dari 15 tembakan ke arah gawang. Skuad Garuda juga tampak kelelahan karena intensitas permainan mereka menurun ketika pertandingan masuk menit ke-60. Jika dibandingkan, Timnas Kamboja hanya mampu melepaskan tiga tembakan ke arah gawang sepanjang pertandingan. Sintai Yong yang mengetahui hal tersebut sempat mengaku kecewa karena banyak peluang yang didapat anak asuhnya namun minim gol. Terlepas dari hal itu, kemenangan ini mempertajam rekor tak terkalahkan Timnas Indonesia atas Kamboja menjadi 18 laga beruntun. Selanjutnya, Timnas Indonesia Asuhan Sintai Yong akan menghadapi Brunei pada lanjutan grup A-Piala AFF 2022. Pertandingan Brunei vs Indonesia akan dihelat di Stadion KLFA, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin 26 Desember 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!